Setelah saya persilahkan Kabupaten dan Kota di Sumatera Sartan ini kepada Bipati Wali Kotanya untuk mengambil sikap jika ingin melaksanakan PSBB. Sesuai dengan kriterinya yang dimiliki, ajukan ke saya. Setelah dianalisa, akan kita lanjutkan ke Kemenkes. Tadi sudah saya tanda tangan untuk Prabu dan Kota Palemba. Berarti kita menunggu proses lanjut. Nanti kesempatan ini ambil menunggu jawaban. Jawaban ini bisa iya, bisa tidak dari Kemenkes, karena dia harus rekomendasi gugus tugas. Tentu masing-masing pihak, Kota Prabu Muni dan Kota Palemba harus mempersiapkan diri terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang melaksanakan PSBB. Konsekuensinya apa, tanggung jawab kita terhadap masyarakat apa, terus ketanggung jawab terhadap keamanan juga apa, ketahanan pangan juga apa. Ini segera diantisipasi sebelum persetujuan itu keluar. Tapi ini jawaban ini masih belum bisa kita mengatakan bahwa Pak Lembang dan Prabu Muni pasti disetujui PSBB-nya, karena kewenangan itu ada di gugus tugas pusat dan kementerian. Tapi kalau menurut data-data teknis ada syarat-syarat memang yang sudah memenuhi. Tinggal saja, nanti mungkin ada verifikasi dari gugus tugas atau dari Kemenkes yang akan dijawab oleh pemerintah Kota Palembang dan Prabu Muni. Setelah persetujuan, Pakat akan turun pergub. Pergubnya akan kita atur artinya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahapan medis, hukum, dan ketahanan pangan dari wilayah-wilayah setempat. Seperti Palembang juga harus kita hitung, karena ini adalah pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, juga pusat perdagangan juga. Jadi ini kita tunggu saja. Tadi sudah saya tanya-tanya, nomor suratnya boleh tanya-tanya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!